Mr. Safruddin Prawiranegara Menteri yang miskin Bahkan tak punya uang Untuk membeli gurita bayinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam asyik, salam sehat, salam bela negara Ini sudah tanggal 16 ya 16 Desember 3 hari lagi Indonesia akan memperingati Hari Bela Negara 74 tahun yang lalu Di Minangkabau Pemerintahan Darwat Kepulik Indonesia Menjadi penyelamat NKRI Di Cangkulkan kali ini Saya akan coba Ada 3 hal terkait dengan Pak Safruddin Mulai dari sosok Menteri yang miskin Bahkan Tak punya uang untuk Beli gurita bayinya Kemudian untuk menghidupi keluarganya Sang istri jualan sukun goreng Ini menjadi menarik Dan beberapa video sebelumnya Ada Seperti Apa namanya Video grafis terkait dengan Bela negara dari Rimba Minangkabau Terus kemudian terkait dengan Apa Video sependek Tentang Asal mula Hari Bela negara ini Bisa disimak di Link di atas Nah ini pertama Mister Safruddin Prawiran negara Menteri yang miskin Bahkan Tak punya uang Untuk membeli Gurita bayinya Ini Pernah juga Diulas oleh Republika Nah dalam Kisah ini Istri dari Mister Safruddin Menteri Keuangan Saat itu yang punya Kebijakan fenomenal juga Kalau Sang Rukanesia Mau menelusuri ya Ada Kebijakan terkait dengan Ekonomi Terkait dengan uang Ya ini Pemotongan uang Dan Bagaimana cara bayar Hutang negara itu ada di Kisah Atau zamannya Mister Safruddin Prawiran negara Menjadi Menteri Keuangan pada saat Dera Bung Karno Nah Ini ada satu dialog Ayahmu Menteri Keuangan Icah Lili Menyeka matanya Yang basah Ayah mengurus Uang negara Tapi Tidak punya uang Untuk membeli Gurita Bagi adikmu Khalid Yang baru lahir Kalau ibu Tidak alami sendiri Kejadian itu Pasti Bilang itu Hayalan Atau Hanya sekedar Ngarang Tapi ini nyata Ayahmu sama sekali Tak tergoda Memakai uang negara Meski Hanya untuk membeli Sepotong kain Gurita Nah Kalimat ini Merupakan Ucapan yang Disampaikan Tengku Halimah Atau Biasa dipanggil Lili Istri Mester Safruddin Prawiran negara Menteri Keuangan Pada era Pemerintahan Soekarno Ucapan itu Disampaikan Lili Pada Aisyah Atau Icah Putri pertama Safruddin Prawiran negara Yang dikutip Dari lembar Pertama Buku Presiden Prawiran negara Yang ditulis Akmal Narseri Basra Nah ini perlu Dicari juga Karena ini menarik Makanya ada Video juga Yang saya buat Dua Presiden Yang Perlu kita ketahui Atau dua Presiden Yang dilupakan sejarah Nah pada bagian lain Dalam bukunya Akmal juga Menuliskan Jumlah harta Safruddin Prawiran negara Atau Biasa dipanggil Puding itu Lebih miskin Setelah menjadi Menteri Keuangan Dan tinggal Di Yogyakarta Dibandingkan Saat menjabat Sebagai Inspektor Pajak Di Kediri Nah saat itu Masih Dalam tulisan Akmal Menjadi Menteri Kabinet Memang masih Berkonotasi Terjun langsung Kedalam perjuangan Nyata Bukan simbol Memasuki Lingkaran Elit Dunia Kapitalisme Yang didominasi Kuasa uang Kendaraan Supermewah Serta beragam Fasilitas Utama lainnya Nah Menter Safruddin Merupakan Salah seorang Kepercayaan Soekarno-Hatta Karena itu Pernah Dipercaya Memegang Jabatan penting Seperti Gubernur Bank Indonesia Menteri Keuangan Menteri Kemakmuran Wakil Perdana Menteri Dan diberi mandat Untuk Seperti yang saya sebut Di awal Membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia Atau PDRI Saat Belanda Menyerang Yogyakarta Pada 1948 Soekarno Mengeluarkan Dua mandat Untuk Mendirikan PDRI Nah Yang pertama Pada Safruddin Prawiran Negara Yang waktu itu Sedang berada Di Bukit Tinggi Sumatera Barat Mandat Mandat Kedua Diberikan Pada A.A. Maramis Yang berada Di New Delhi India Maramis Diminta Mendirikan PDRI Jika Safruddin Tak bisa Melaksanakan Mandat Tersebut Nah Safruddin Mendirikan PDRI Bersama Pejuang Lainnya Seperti Tuku Hassan Kemudian Menjabat Wakil Ketua PDRI Luqman Hakim Sulaman Effendi Mananti Sitompul Indra Cahaya Kolonel Hidayat Dan Mohamad Nasrun Prawiran Negara Bersama Para tokoh Lainnya Menjalankan PDRI Selama 207 hari Demi Mempertahankan Kemerdekaan Yang telah Diproklamasikan Oleh Soekarno Hatta Pada Tahun 45 Atau pada Tanggal 17 Agustus 1945 45 Pertama Untuk Selanjutnya Nanti Saya akan Coba Berbagi Tentang Bagaimana Sang istri Berjualan Sukun goreng Untuk Menghidupi Keluarga Ini menarik Ini bisa menjadi Inspirasi Buat kita Tentu Inspirasi Kebaikan Bagaimana Kejujuran Keikhlasan Itu dipegang Dalam Tampuk Kekuasaan Bukan Dimanfaatkan Dan ini Adalah Bila Negara Jadi layak 19 Desember Dimana PDR Dibentuk Itu juga Oleh Presiden SBY Ditetapkan Menjadi Hari Bila Negara Yang mana Hari-hari ini Rekan-rekan Kadir Bila Negara Sedang sibuk Mempersiapkan Perayaan Hari Bila Negara Tentu Di bawah Komando Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Selamat Hari Bila Negara Atau Dergahayu Ke 74 Hari Bila Negara Tanamkan Dalam jiwa Bila Negara Adalah hal Baik Apapun yang kita Lakukan Mulai dari kita Bangun tidur Sampai kita Tidur lagi Salam Asyik Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih H Dep Kennedy Selamat Terima kasih